Juga ada di Labuan Bajo, jadi kami berkoneksi terus dan tadi telah lewat telepon saya telah meminta para bupati untuk berkoneksi dengan seluruh Forkombinda. Dan kita lihat bahwa ini kan pusat untuk flores kan sudah beberapa kali pernah terjadi gempa dan tsunami sehingga masyarakat cenderung untuk lebih aware terhadap penama bencana ini. Dan para bupati sudah meminta untuk menggeser masyarakat yang di pantai-pantai untuk para titik kumpul yang aman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita lihat ini sedikit memang ada mengalami peningkatan air laut ada di terpantau di Marokot, Marokot itu di Nagekeo. Bupati Nagekeo baru saja melaporkan bahwa kondisinya tetap aman 0, sekian sentimeter yang naik dan terpantau masih aman. Kita nunggu 2 jam ini, tapi seluruh masyarakat di posisi pantai semua telah kita evakuasi. Perlu bupati yang berkaitan dengan di Pulau Flores yang ada dampak-dampak seperti itu kita evakuasi untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang aman dan sambil untuk kita menyiapkan langkah-langkah selanjut sambil memantau kondisi terakhir. Oke, Pak Victor kalau informasi kami dapatkan dari tadi warga di Maumere mengatakan bahwa warga sudah mulai berpindah ke beberapa lokasi yang lebih tinggi seperti di wilayah Nele, apakah sudah disediakan koordinasi untuk adanya poskopongso pengungsian di sana? Sudah dikoordinasikan dengan bupati dan seluruh bupati yang berkaitan dengan kondisi genpa ini telah dikoordinasikan. Dan tim bergerak di lapangan, juga TNI Polri kami sudah koordinasi dan kita harapkan ini kita melihat, kita berolah supaya tidak akan menjadi masalah yang luar biasa tapi pun apabila terjadi kondisi kendusi yang kita tidak harapkan, kita telah melakukan antisipasi untuk kita minta warga untuk tidak banyak, tidak boleh panik tapi tempat-tempat kumpul yang telah ditentukan untuk menjadi tempat yang aman telah kita arahkan untuk mereka menuju ke tempat itu. Baik, Pak Victor adakah imbauan yang akan disampaikan kepada warga yang saat ini masih berada di pesisir pantai? Beberapa lokasi kami, informasi yang kami dapatkan masih berada di pesisir pantai dan belum bisa menyevakuasikan dirinya? Memang ada laporan dari beberapa bupati bahwa ada masyarakat yang meyakini tidak ada apa namanya tsunami, tapi saya telah minta untuk mereka tetap bergeser karena kita tidak tahu melihat 2 jam terakhir ini. Sesuai dengan pengalaman kita tahu bahwa dia punya dampak setelah 2 jam terakhir itu baru kita bisa tahu apakah terjadi tsunami atau tidak. Tapi karena itu dengan pokok sudah naik ke 0,70 cm, kita harapkan semua bergeser untuk kita pantau 2 jam terakhir ini. Baik, Pak Victor adakah koordinasi yang disampaikan tentunya kepada kepala-kepala daerah di beberapa kabupaten? Semuanya sudah dikoordinasikan tadi, telah dikoordinasikan waktu gempa pertama 7,4 itu kita telah koordinasikan baik Flores Timur, Lembata, Nomere, Nage KOND, itu telah dikoordinasikan untuk mereka mengevakuasi seluruh masyarakat di tepi pantai untuk bergeser di tempat-tempat titik kumpul yang telah aman, yang telah ditentukan. Terima kasih. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.